Intro Sebuah mobil mengalami kecelakaan tunggal di desa Siretenia, Sumatera Utara. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun dua rumah warga robok. Selain itu, mobil mengalami rusak parah. Warga yang berada di sekitar lokasi langsung mengevakuasi penumpang dan sopir yang masih berada di dalam mobil. Kedua korban langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Saat lantas, Pol Resnias langsung melakukan olas DKP untuk memastikan penyebab kecelakaan tersebut. Terima kasih telah menonton! Dugaan sementara, kecelakaan tersebut akibat mobil yang melaju kencang dari arah Kabupaten Nia Selatan menuju kota Gunung Sitoli tersebut mengalami bocor ban depan. Sehingga kehilangan keseimbangan dan menyeruduk rumah warga. Bahkan, mobil sempat terpental sebelum masuk ke rumah warga. Dari saat lantas melakukan pengecekan olas DKP di jalan arah Teluk Dalam, kilometer 23. Ini saat Sirete, Kecamatan Gide, Kabupaten Nias. Dapat kita saksikan dalam hal ini, kami dari saat lantas melakukan olas DKP. Olas DKP dalam melangkah ada kecelakaan tunggal. Mobil jenis minibus warna merah alias. Di sini, pengendara saat ini lagi diopakuasi di rumah sakit. Tapi kami dapat informasi atau beritanya bahwasannya untuk kerupian dari material yang ada di sini. Sudah kita lihat bahwasannya kendaraan merah tersebut menambah buah rumah. Ya, saat ini dapat kita saksikan. Tapi dalam hal ini, untuk dalam hal dari sebang musim waktu ini, kami belum masih dapat letukan. Karena jalan kita lihat lurus, ya. Tapi nanti kami akan melakukan evakuasi kendaraan tersebut dan kami akan melakukan upaya-upaya menyisikan. Terima kasih telah menonton!